Halo, Assalamualaikum Wr Wb Jumpa lagi dengan saya di channel Soulmate 8, 9, 10 Kali ini saya akan membanyakan kartu tarot untuk Perasaan dia kepada Sagittarius Saya kucuk dulu ya kartunya ya Perasaan dia kepada Sagittarius Kira-kira apa ya Seperti apa ya Perasaan dia kepada Sagittarius ini Ayo kita ke poin Saya lihat disini ya ada Sesuatu yang disembunyikan Atau sedang dipelajari tentang kalian Dia memperhatikan kalian ya Tetapi dia masih menarik diri dulu Mungkin ada sesuatu yang penting buat dia Sehingga dia masih menarik diri Ya Dia lagi pengen sendiri Dia lagi pengen merenung gitu Atau beberapa dari kalian Sagittarius Seseorang sedang memiliki rahasia Yang disembunyikan dari kalian King of Cups ya Mungkin kalian berdeling dengan seseorang yang Punya sikap dewasa ya Atau Dia memang memiliki perasaan kepada kalian Tapi Dia masih belum sepenuhnya gitu ya Jadi dia lebih Menyelih Apa Menyimpan dulu perasaannya ya Dia belum Bisa terbuka Karena disini dia tidak mau Dia orang yang jujur ya Dia tidak mau Menjalani hubungan itu yang setengah-setengah Karena dia tidak mau Menyakiti kalian Tidak mau Ada yang merasa terluka Karena dia gitu Orangnya ya seperti itu ya Disini Mungkin Dia masih ada masa lalu ya Dia masih trauma dengan masa lalu Dia mungkin Mungkin Pernah dia diduakan ya Itu yang membuat dia trauma Dan dia berhati-hati sekali Untuk Menjalin hubungan yang serius Ya Dia melihat kalian orang yang Bagus Baik Ya Namun disini dia masih Belum bisa Seseorang Beberapa dari kalian itu Seseorang merindukan kalian ya Merindukan Dia kesepian ya Dia ingin bertemu Tapi Ada sesuatu yang Mungkin dia lagi sibuk Dengan pekerjaan ya Lagi fokus Ya Atau ada masalah keuangan Yang membuat dia Sedikit menjauh dari kalian ya Beberapa dari kalian Aduh saya lagi Flu dan batuk Ya Seseorang disini dia masih Memantau Keadaan Situasi Mempelajari Dia lagi fokus Sama keuangan dia Ya Tetapi Kalian tetap ada Di hati dia Dia sering memikirkan Kalian Ya Namun disini dia masih disibukan Dengan pekerjaan Dengan Dia masih fokus Sama Finansial ya Ya Tapi Dia punya rencana Ya Kalau sudah Selesai dengan Pekerjaan dia Ya Sudah selesai dengan Urusan-urusan Finansial Usaha Bisnis Atau Kesibukan-kesibukan Yang mengenai Peningkatan finansialnya Kestabilannya Baru Dia akan Mulai fokus Kepada kalian lagi Ya Disini Dia akan datang Beberapa dari kalian Sagittarius Seseorang akan datang Untuk menawarkan Hubungan yang lebih Baik Lebih baru lagi Ya Mungkin ada yang akan Datang menemui kalian Ya Mengungkapkan Perasaannya Kepada kalian Atau Menginginkan Suatu Menjalin Komunikasi Yang Secara terbuka Dengan kalian Mungkin ada Yang akan Mengungkapkan Isi hatinya Ya Atau Menginginkan Hubungan yang Lebih Baik lagi Ya Ya Ini Saya berada Disini ada Sesuatu Sesuatu Hal yang baik Ya Yang dipikirkan Ya Sesuatu Yang Beberapa dari kalian Mungkin Sedang berurusan Dengan masalah Hukum Mungkin Seseorang ini Ada Masalah Finansial Yang Berkaitan Dengan Tuntukan Tuntutan Hukum Yang harus Diselesaikan Ya Jika dia Sudah selesai Dia akan datang Kepada kalian Beberapa dari kalian Mungkin akan Ada rencana Untuk perkahwinan Kejelasan Dalam hubungan Ya Pernikahan Ya Beberapa dari kalian Dia sudah Membicarakan Tentang kalian Kepada keluarga Kepada orang tua dia Ya Untuk Melegalkan Melegalkan Hubungan kalian Ini Menghalalkan Dalam Ikatan Hukum Resmi Ya Oke Disini Selain dia Sudah bicara Sama keluarganya Dia Dia juga Sudah Sedang Mempersiapkan Persiapan Persiapan dia Mahal keuangan Untuk Kemantapannya Untuk datang Kepada kalian Untuk Sebuah hubungan Yang Resmi Ya Saya melihat Beberapa dari kalian Dia membutuhkan Kalian Untuk Apa ya Menopang dia Menjemput Kesuksesan Merasa kalian itu Sesok yang Pantas Untuk Dijadikan Pendamping Ya Mungkin Beberapa dari kalian Ini adalah Kalian berdiri Dengan seorang Duda Yang memiliki Anak Yang sudah Pikirannya Sudah Dewasa Jadi dia Tidak Main-main Dalam Hubungan Lagi Dia mencari Pasangan Yang jelas Untuk Bisa Dijadikan Pendamping Hidup Ya Dan Beberapa dari Kalian Mungkin Kalian Berdiri Dengan Seorang Single Parent Single Mom Atau Yang sudah Menikah Ya Ada yang Sudah Menikah Atau Ini Mantan Kalian Mungkin Ya Yang Seorang Ini Berpikir Bagaimana Cara Dia bisa Datang Kepada Kalian Untuk Mengungkapkan Keseriusannya Keseriusannya Kepada Kalian Namun Disini Dia Memelihat Dia melihat Kalian Ini Beberapa dari Kalian Dia melihat Kalian Masih Berbahagia Dengan Keluarga Kalian Dalam Hubungan Kalian Kamu Dengan Pasangan Kamu Sehingga Harapan Harapan Dia Yang tadinya Dia Antusias Banget Ingin Datang Kepada Kalian Disini Dia Merasa Kecewa Sedikit Kecewa Tidak Sesuai Dengan Ekspektasinya Dia Padahal Dia ingin Menjalin Hubungan Lagi Saran Dari Justice Disini Apa Yang Kalian Rasa Terbaik Dalam Hubungan Hubungan Kalian Jika Kalian Sudah Berbahagia Dengan Pasangan Jangan Main Main Jangan Bermain Lagi Karena Perbuatan Kita Itu Kalau Pilihan Kita Yang Baik Akan Menghasilkan Sesuatu Yang Baik Di Masa Depan Tentunya Untuk Kehidupan Kita Bersama Keluarga Jika Yang Kalian Lakukan Itu Adalah Manipulatif Atau Kecurangan Kalian Juga Akan Menuai Banyak Kebingungan Dan Mungkin Akan Berurusan Dengan Hukum Atau Ini Tidak Akan Menguntungkan Dalam Hubungan Kalian Ya Karena Akan Mengecewakan Ya Kita Cari Lagi Kartu Klarifikasinya Aduh Batuk Flu Demam Sagittarius Sagittarius Beberapa Dari Kalian Dia Sangat Antusias Dalam Hubungan Ini Dia Bersemangat Dia Sangat Bergairah Dia Rindu Dia Yang Sangat Menggebu Gubu Kepada Kalian Sehingga Ini Membuat Dia Jadi Manju Mundur Dia Stuck Dia Masih Takut Untuk Melangkah Padahal Kirinduannya Sangat Besar Berapa Dari Kalian Sesuara Merasa Sangat Nyaman Berhubungan Dengan Kalian Kamu Adalah Sesu Yang Lembut Cantik Manis Baik Dia Memiliki Harapan Dia Menjadikan Kalian Adalah Sesuara Yang Spesial Yang Apapun Yang Dihadapi Saat Ini Walaupun Kesulitan Keuangan Dia Atau Keuangan Dia Yang Dia Masih Fokus Sama Keuangan Dia Tetap Saja Di Sini Dia Mempersiapkan Untuk Pernikahan Kalian Dia Sudah Memilih Kalian Dia Akan Datang Beriring Mungkin Akan Mengungkapkan Semua Keinginan Dia Dalam Hubungan Yang Lebih Serius Beberapa Dari Kalian Mungkin Kalian Dia Melihat Kalian Ada Sesuatu Yang Membuat Dia Merasa Dimanipulatif Mungkin Kalian Berbohong Kepada Dia Tentang Sesuatu Kalian Menduakan Dia Sehingga Dia Sangat Merasa Kecewa Dan Memilih Untuk Pergi Untuk Sementara Dia Ingin Menenangkan Diri Dulu Menyembuhkan Hatinya Dulu Kemudian Dia Akan Kembali Lagi Tapi Itu Tidak Pasti Juga Ada Perbedaan Pendapat Di Antara Kalian Perbedaan Usia Perbedaan Sifat Perbedaan Tempat Tinggal Negara Dan Lain Lain Namun Cinta Ini Sudah Terjalin Bukannya Dia Yang Berjuang Tapi Kalian Juga Kalian Sama Memperjuangkan Hubungan Ini Ya Sagittarius Saya Melihat Disini Sesulit Apapun Kalian Tertati Bersama Beberapa Dari Kalian Karena Kalian Ingin Berbahagia Ya Beberapa Kalian Yang Sudah Berumah Tangga Kalian Seseorang Ini Memimpikan Hal-hal Bahagia Dengan Kalian Dia Akan Berusaha Keras Ya Untuk Membuat Hubungan Ini Ya Pernikahan Ini Menjadi Sangat Bahagia Mungkin Dia Ingin Kalian Itu Berlibur Ya Dia Sudah Merencanakan Untuk Memantapkan Dulu Mengumpulkan Finansialnya Ya Mengumpulkan Budget Dia Untuk Apa Bisa Mengajak Kalian Untuk Berlibur Ini Aku Sudah Menikah Ya Dia Sangat Fokus Bekerja Dan Beberapa Dari Kalian Seseorang Ini Berpikir Ya Dia Sudah Memantapkan Hati Kepada Kalian Untuk Menjadikan Mengambil Kalian Menjadi Bagian Dari Keluarga Dia Ya Bagus Ya Sagittarius Sembilan Disini Bagus Kali Beberapa Dari Kalian Seseorang Masih Mempertimbangkan Ya Dia Masih Mempertimbangkan Hubungan Ini Dia Menyendiri Dia Mungkin Meditasi Mungkin Dia Sembah Yang Meminta Petunjuk Kepada Tuhan Yang Maha Esa Untuk Kejelasan Pilihan Dia Ini Sebenarnya Yang Mana Yang Terbaik Bagi Dia Jika Seseorang Ya Mungkin Dia Merasa Dia Ada Perbedaan Yang Begitu Besar Diantara Kalian Dia Sedang Mempertimbangkan Itu Semua Dan Dia Meminta Petunjuk Kepada Tuhan Untuk Mendapatkan Keputusan Yang Adil Dan Mengambil Keputusan Yang Tepat Untuk Dijadikan Pilihan Dia Ya Beberapa Dari Kalian Kalian Perlu Berhati Hati Atau Mungkin Dia Sangat Berhati Hati Masa Lalu Dia Pernah Menjadi Korban Dalam Hubungan Dia Merasa Dikecewakan Atau Dalam Rumah Tangga Dia Itu Dia Pernah Disilengkuhi Atau Dengan Pasangannya Maka Disini Dia Masih Membawa Masa Lalu Itu Kesini Jadi Walaupun Dia Memilih Kalian Dia Ada Kalian Satu Satunya Tapi Dia Masih Ada Keraguan Karena Dia Trauma Dia Sangat Memegang Trauma Itu Membawa Sampai Kesini Sehingga Dia Masih Ingin Meminta Menguatkan Dirinya Dia Berdoa Kepada Tuhan Agar Memberikan Dia Petunjuk Dan Kekuatan Untuk Memilih Kalian Petunjuk Kejelasan Apakah Kalian Seseorang Yang Bisa Yang Harusnya Menjadi Pendamping Dia Yang Terbaik Buat Dia Dia Masih Mencari Trauma Masa Lu Dia Ya Berapa Berapa Kalian Juga Jika Dia Memiliki Dua Hubungan Dua Pasangan Sambil Disini Dia Masih Menutup Hati Dia Karena Trauma Trauma Dia Masa Lalu Dia Masih Mempertimbangkan Ya Masih Trauma Dengan Hal-hal Yang Pernah Terjadi Kepada Dia Di masa Lalu Yaitu Mungkin Dia Pernah Diduakan Ya Dibohongi Ditipu Dan Kalian Disini Saya Melihat Kalian Menunggu Beberapa Dari Kalian Itu Sagitarius Kalian Tetap Menunggu Kalian Mengharapkan Ya Mungkin Kalian Seorang Single Mom Atau Single Father Ya Single Ya Kalian Itu Sedang Menunggu Kepastian Dia Ya Jika Dia Memang Serius Dengan Kalian Ya Agak Kalian Juga Pun Berani Maju Ya Maju Maju Terus Bantang Mundur Ya Ada Saran Dari Jika Kalian Sudah Pernah Mengalami Masa 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 Lalu Yang Buruk Bersama Pasangan Kalian Mantan Mantan Kalian Sebaiknya Mempelajari Situasi Dulu Maksudnya Gini Kalian Perlu Healing Ya Kalian Sembuhkan Dulu Hati Kalian Diri Kalian Ya Kalian Perlu Menyembuhkan Diri Dulu Buatlah Diri Kalian Nyaman Dulu Ya Memintalah Petunjuk Kepada Tuhan Yang Maha Kuasa Ya Mintalah Kekuatan Petunjuk Yang Terbaik Dari Tuhan Ya Bagi Kalian Yang memiliki Dua Pilihan Ya Ya Kalian Sembilan Disini Dengan Mungkin Jika Kalian Memang Menginginkan Yang Terbaik Kalian Harus Fokus Kepada Meminta Kepada Tuhan Yang Maha Esa Karena Disini Jika Ada Tanda Tanda Bahwa Di Antara Dua Ini Kalian Merasa Ada Yang Lebih Cocok Lebih Cocok Maka Itulah Yang Harus Kalian Pilih Ya Jangan Terlalu Cepat Mengambil Keputusan Kalian Harus Banyak Belajar Belajar Dari Pengalaman Kalian Yang Pahit Ya Jika Kalian Berada Di Dua Pilihan Ya Lakukanlah Sholat Istihara Ya Meminta Petunjuk Dari Yang Maha Kuasa Ya Ini Meminta Petunjuk Kepada Yang Maha Kuasa Ya Sembukan Kalian Diri Kalian Dulu Fokus Menyembuhkan Diri Dulu Menyembuhkan Hati Kalian Perasaan Kalian Trauma Trauma Kalian Itu Dibuang Dulu Disembuhkan Dulu Kalian Fokus Dulu Kepada Diri Kalian Buatlah Diri Kalian Nyaman Dulu Happy Happy Dulu Kalau Kalian Memang Sudah Siap Seseorang Yang Kalian Lihat Ini Di Antara Dua Ini Dua Pilihan Ini Mana Dia Kalau Kalau Kalian Melihat Dia Sudah Masuk Ke Logika Kalian Ke Hati Kalian Dia Sudah Memang Sudah Sesuai Dengan Ekspektasi Kalian Maka Baru Kalian Bisa Mengambil Sebuah Keputusan Untuk Memilih Dia Dan Mengabaikan Semua Pikiran Pikiran Buruk Atau Ketakutan Kalian Terhadap Masa Lalu Lagi Ya Yang Penting Kalian Sudah Berdoa Kalian Sudah Sembuhkan Diri Dulu Hati Dulu Jiwa Dulu Perasaan Dulu Sembuhkan Trauma Trauma Luka Di Masa Lalu Kalian Dulu Kalian Sudah Mereka Nyaman Disinilah Kalian Akan Mendapatkan Semua Kepastian Oke Sagitarius Sampai Disitu Ya Maaf Ya Kalau Saya Batuk Sama Tapi Saya Harus Segera Menyelesaikan Pembacaan Ini Ya Karena Kita Sudah Mau Masuk Awal Apel Jadi Harus Selesai Segera Oke Makasih Assalamualaikum Semoga Bermanfaat